Ada jok satu, tapi diwarnain orang guys Uh, beda gitu guys Tapi jadi keren loh guys Halo guys, kembali lagi di Noverion 25 nih guys Wow, hari ini kita akan mereview Tomica lagi guys Dalam rangka Silhouette Week ya guys ya Atau LB Weeks Yaitu adalah Tomica Premium Skyland Turbo Super Silhouette guys Woi, Nissan Skyline Oke, oke, yang ini nomor 11 ya Kalau yang kemarin nomor berapa? Kalau yang kemarin ini nomor 25 dan ini kita punya yang Tomica nih guys Yang nomor 11 Untuk drivernya kalian bisa komen ya siapa Soalnya gak tau guys Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar aku semangat bikin videonya guys Wow Ini dia Tomica Premium Tomica Skyline Turbo Super Silhouette ya guys Dari Takara Tomi Wow Langsung aja kita review dari boxnya dulu ya guys ya Ada tulisan Tomica Premium Ada tulisan Tomica Skyline Turbo Super Silhouette Ada tulisan Takara Tomi Ada 01 disini Dan ada gambarnya nih guys Wow Untuk bagian kanannya seperti ini guys Iya Tampilannya sama dengan kayaknya di depan seperti ini Untuk tampilan kirinya Wow Seperti ini dari arah yang berbeda nih guys Dari atas Ini tampilan dari belakang guys Mobilnya guys Ada logo seperti ini juga nih guys Oke, oke Dan bagian bawahnya seperti ini guys Ada logo SNI Ada lisensi dari Nissan Oke Dan ini perhatian untuk jangan ditelan ya guys ya Oke Dan belakangnya seperti ini guys Banyak sekali tulisan yang tidak mungkin kalian baca guys Karena kalian malas guys Hahaha Lagian ini tulisan apa ya guys ya Hahaha Langsung aja kita buka Mana ya Oh ini Ini udah pernah aku buka guys Karena keren ya Belum sempet kita review Tapi keren loh guys Kita punya Super Silhouette guys Oh Keren 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 banget nih guys Yang nomor 11 Ya Oh ada tulisan M.Hasemi Oh mungkin drivernya Hasemi kali ya guys ya Kita lihat Wih Hasemi Kita bawah dulu lah ya Kita review bawah dulu guys Seperti ini ya Ada tulisan Tomica Ada Kopirektomi Ada skalanya 1 banding 6 7 ya Oh lebih kecil ya Karena mungkin ini panjang ya Kayaknya ya guys ya Iya Ada tulisan Tomica Skyline Turbo Super Silhouette Made in Vietnam Oke Untuk base nya seperti ini ya Keren Oke Cukup detail Dan ini bannya seperti ini guys Bahan plastik Dengan velg Seperti itu Ya Sangat khas sekali Tomica ya Kalau bikin ban tuh Kayak gini guys Hehehe Untuk bawahnya seperti ini Keren Iya Ada Apa Namanya Body kit nya Keren Terus disini Mana dulu ya Enaknya Depan dulu guys Untuk depannya Seperti ini ya guys ya Ada tulisan Nissan Ada tulisan 4 valve DOHCRS turbo guys Dan ada logo Tomica nih guys Gede banget ya Dan disini ada tulisan GT Airworks Mantap Untuk lampunya Pakai Mika ya guys ya Wow Keren Keren Ini kalau gak salah Pakai R30 ya Base nya ya Kita lihat Pakai R30 disini Oh Mantap Kurang lebihnya sama ya guys ya Dan kita Bandingkan sama yang nomor 25 Wih Oke Mantap ya Ini lebih rame ya Kayaknya ya guys ya Yang Tomica ini guys Terus disini ada tulisan 11 Ada Nissan PDC Oh Nissan PDC Yang R34 Ada tulisan Nissan PDC juga ya Kayaknya ya guys ya Iya sepertinya guys Terus ada Detail cup nya seperti ini Keren loh guys Wih Keren Oke Kemudian ada detail Bagian samping kirinya Seperti ini guys Ada tulisan Apa aja Oh ada tulisan Nismo guys Ternyata guys Yang kemarin itu Wih Ini Yang gak jelas ini Ternyata tulisan Nismo guys Hahaha Iya Gimana sih Kalian ini Hahaha Oke disini ada tulisan 4 Valve DOHC RS2 Sama ya Sama kayak yang R30 ya Oke Mantap ya Keren ya Ada tulisan Hasni Motorsport Oh Hasni Motorsport Miniatur Miniatur Daikas Models Ada tulisan Tomika disini Dan ada nomor 11 disitu Dan ini ada detail Kenal pot nya Di sebelah kiri Oke Oh ini udah mengepas Udah lama guys Hehehe Maaf Hehehe Terus disini ada lubang Oh ada detail lubang disini ceritanya Oke Oke Kemudian pada bagian atasnya Di bagian kacanya Ada tulisan Hasemi Skyline Oke Untuk setirnya Setir kanan Dan ini Cuma satu doang ya Ininya ya Jok nya ya Kita lihat disini Ada jok satu Tapi diwarnain Orang guys Uh beda gitu guys Tapi jadi keren loh guys Hoho Oke oke Keren Ini pada bagian kiri Juga sama ya Eh kanan ya guys Ada tulisan Skyline Ada Nissan PDC Nomor 11 Hasni Miniatur Dan ada handle pintunya Dicat juga ya Keren Oke ada tulisan Nismo Dan ada tulisan Tommy disini Oke baiklah Keren Keren banget Kemudian pada bagian atas Ada tulisan 11 Juga ada MH semi Oke Motorsport ya Oke Dan ini bagian atasnya Menggunakan Menggunakan apa ini Menggunakan plastik guys Hehehe Ini agak kotor ya Soalnya sering di luar Hehehe Ketahuan ya Ini Juga pada bagian belakang Bagian belakang seperti ini Ada tulisan Skyline Ada tulisan Apa nih RS ya Yang DOHC Turbo RS Ada tulisan Nissan PDC Disini Ini juga ada tulisan DGT Airworks Di atas Oke Untuk detailnya Pakai Mika ya Lampung belakangnya Keren Dan ada grillnya Grill belakangnya tuh Cet Apa Bawah ya Kayaknya bawah deh Gabung sama bawahnya ya guys ya Oke Terus ada body kit Bawah seperti ini guys Yang warna hitam Oke Oke Untuk banya juga keren Muternya juga mulus lah ya Namanya juga Tomika Mainan anak-anak Dan kita Bandingkan dengan Yang lain ya Wih Ini bentuknya keren ya guys Coba beda nomor aja Wih Keren ya Untuk liverynya Sama-sama Merah putih Merah putih Merah hitam gitu guys Keren Keren Ini layak di koleksi Kalau kalian pengen koleksi Yang seperti ini ya Silhouette-silhouette Seperti ini guys Bagaimana pendapat kalian Koleksi atau enggak Ya koleksi ya Karena harganya Enggak terlalu Tenggak terlalu tinggi ya Enggak nyampe 150 Kayaknya guys Semoga aja Enggak naik lagi ya Kemarin Aku beli harga Sembil Eh Enggak sembilan juga 110-an gitu guys Wih Keren gak tuh Keren dong Oke Jangan lupa like Comment share Dan subscribe Dan nantikan info-info Selanjutnya ya guys ya Kira-kira kita mau review Apa lagi Atau mungkin bisa request Yang kira-kira Aku punya ya guys ya Kalau gak punya ya Ya gak aku review juga Oke See you Bye-bye Bye Keren banget coy Gila Wow Bye Ini dia Tomica Skyline Turbo Super silhouette Nika Yang nomor 11 Wow Keren ya Kalau Base-nya Pake base R30 Tuh Mirip gak Mirip ya guys ya Cuma ini Emang skalanya Lebih kecil ya Dan lebih panjang Makanya Keliatan lebih kecil aja Tapi untuk Ininya Keren Abis coy Wow Keren Kalau dibandingin sama yang Ini guys Yang nomor 25 Oh Ini dia Kurang lebih sama ya Cuma emang tamponnya Lebih rame Lebih rame dari yang Ini guys Tapi secara gasris besar Sama ya Wow Keren Kemudian kita bandingin sama yang ini guys Ini yang Kalau Kalau yang Blister satuan mahal ya 400an ya guys ya Tapi kalau kalian beli 2 Bisa lebih murah guys Emang lah itu Hot Wheels Terlalu banyak Gorengan Mereka tuh jualan kartu guys Bukan jualan mobil guys Bisa ya gitu ya Pake kertas Dikasih warna Itu the power of arts guys Itu kalian Kalau jadi seniman itu Nilainya bisa mahal Seperti itu guys Wow Keren ya Keren Oke gitu aja review kali ini See you bye 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 Dadah Kata-kata hari ini Tidak semua badai datang untuk mengganggu hidupmu Beberapa datang untuk membersihkan jalanmu Keep try bro Tidak semua Tidak semua Tidak semua Tidak semua